Jika kalian menemukan soal seperti ini, pertama-tama yang harus kalian ketahui adalah rumus dari volume bola, yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3. Pada soal ini diberikan informasi bahwa panjang rusuk dari kubusnya adalah 3,25 x 10 pangkat 4 mm. Lalu, pertanyaannya adalah rasio volume kedua bola tersebut. Untuk mencari hal tersebut, kita dapat membandingkan antara volume bola pertama dan juga dibandingkan dengan volume bola kedua. Gambar ini merupakan ilustrasi kubus yang di dalamnya ada bola, yaitu kita asumsikan bola 1, dan yang di bawah adalah ilustrasi kubus yang di luarnya ada bola. Ini kita asumsikan sebagai bola 2. Kemudian, pertama-tama kita harus mengetahui diameter dari bola tersebut. Untuk yang bola yang pertama, kita dapat mengetahui diameternya adalah sama dengan panjang rusuk dari kubus. Sehingga didapatkan diameter sama dengan sisi, D sama dengan S. Sedangkan untuk bola kedua, diameter dari bolanya adalah sama dengan diagonal dari ruang kubus. Untuk mencari diagonal ruang kubus, pertama-tama kita harus mencari diagonal sisi dari kubus. Karena sisi kubus sama dengan S, maka untuk diagonal dari sisi kubus adalah kita pakai rumus Pitagoras karena sudutnya 90 dajat. Dengan rumus diagonal sisi sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Sama dengan hasilnya adalah 2 S kuadrat yang menjadi S akar 2. Kemudian setelah didapatkan diagonal sisi, kita tulis S akar 2. Kemudian untuk mencari diagonal ruang, kita dapat mencari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar S akar 2 kuadrat ditambah dengan S kuadrat. S kuadrat yang didapatkan ini dari bagian sini. Kemudian hasilnya menjadi akar 2 S kuadrat ditambah dengan S kuadrat menjadi akar 3 S kuadrat, maka hasilnya menjadi S akar 3. Karena yang dibutuhkan dalam rumus adalah jari-jari, maka kita dapat mencari jari-jari dari setiap bola. Untuk yang bola pertama, R sama dengan setengah dari S. Untuk bola kedua, R sama dengan setengah S akar 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 4 per 3 Pi R pangkat 3. Ini R-nya R1 dibagi dengan 4 per 3 Pi R2 pangkat 3. Karena 4 per 3 Pi dan 4 per 3 Pi-nya sama, kita bisa coret, menjadikan sisanya R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Lalu kita masukkan R1 dan juga R2-nya. Untuk R1-nya adalah setengah S pangkat 3 per setengah S akar 3 pangkat 3. Hasilnya menjadi 1 per 8 S pangkat 3 per 1 per 8 S pangkat 3 kali 3 akar 3. Karena 1 per 8 S pangkat 3-nya sama, kita bisa coret, maka hasilnya menjadi 1 per 3 akar 3. Ini adalah hasilnya, atau dapat bisa ditulis juga dengan volume bola 1 dibanding volume bola 2, sambil dengan 1 dibanding 3 akar 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.